Saya akan amikas, apapun, silakan. Saya sendiri namanya Javis Wardin, biasanya dipanggil Bu Yung, di kantor kebanyakan dipanggilnya Bu Yung. Saya background sedikit teknik kimia ITB tahun 1996, kemudian saya meneruskan S2, S3 ke Texas A&M, Texas A&M University. Kemudian saya sempat bekerja di Houston, jadi total 13 tahun saya berada di sana. Sempat membuka company sendiri, saya bekerja di Oil & Gas di Shell Oil, di Houston, kemudian buka usaha di bidang Oil & Gas di sana, dan sempat buka usaha di bidang EPS juga. Sampai 2016, saya diminta kembali ke Kementerian SDM, sempat menjadi staf Pak Menteri di sana. Sebelum tahun lalu, bulan Mei saya diminta untuk membantu ke SKK Menteri sebagai Deputi Perencanaan. Jadi itu sekilas mengenai saya. Dan namanya mungkin ketahuan yang dari orang Padang, tapi saya tidak pernah tinggal di Padang, saya lahir dan besar di Palembang. Jadi kalau bahasa, jago bahasa Palembang dibandingkan bahasa Padang. Mungkin sedikit mengenai ide Pak ya, jadi kalau saya bisa mewakili dari kebetulan, kebetulan Alhamdulillah saya pernah mencoba di universitas, mengadakan research, pernah juga di industri, di perusahaan kelas dunia, pernah juga membuka usaha di mana kita sebagai kaum minoritas, kemudian sekarang di government, jadi sudah mencoba sedikit-sedikit di berbagai. Jadi kalau untuk pendidikan, mungkin untuk, saya mewakili government mungkin sekarang ya, di sektor pemerintahan Pak. Yang kita lihat adalah, yang pertama, entrepreneurship-nya Pak. Jadi kalau dilihat, ternyata pemerintah itu in daily basis banyak melakukan deal Pak. Melakukan deal yang besar-besar, tidak beda dengan business man atau business woman. Jadi dalam pekerjaan saya sehari-hari, saya itu Pak memanage sekitar 13 miliar dolar. 13 miliar dolar yang harus melalui media saya untuk approval Pak. 13 miliar dolar, nah ini juga apa tadi, mengenai media Pak ya, dibilang industri bigas sedang menurun. Iya kan, kalau ada buku, factfulness Pak kalau pernah baca, dibilang kita ini selalu ditakut-takuti Pak ya. Saya rasa mungkin di sini, hanya sedikit di Indonesia yang punya uang 13 miliar dolar ya. Kalau saya sih nggak punya sih. Jadi 13 miliar dolar tentunya tidak kita bisa bilang bahwa investasi itu turun ya. Karena 13 miliar dolar, setiap tahunya investor datang tanpa dipaksa, justru mereka datang ke meja saya bilang, Pak saya mau investasi 13 miliar dolar ya. Karena ada cost recovery di situ, tentu kita harus bilang, oh jangan, malam ini kemurahan dan lain-lain. Jadi kita justru yang mengaturnya, mereka yang minta-minta investasi. Nah jadi, untuk memanage 13 miliar dolar, itu dibutuhkan entrepreneurship yang tinggi. Jadi kita harus mengerti cara bernegosiasi, kelas tinggi. Yang datang itu kalau boleh, ya datang ya kelas tingginya. Saya masih melihat mungkin dari sisi pemerintahan, masih ada yang kompetensinya tidak tinggi. Nah jadi mungkin nanti kompetensinya harus ditingkatkan, tidak hanya teknis, apa, akademisinya, tapi juga pengalaman, seperti Bapak kata-kata dia, pernah berpengalaman di industri. Jadi waktu bernegosiasi dengan perusahaan minyak kelas dunia, Exxon, Chevron, itu biasanya, mungkin Bapak-Bapak-Ibu sudah tahu, itu keluarlah jargon-jargon, teknis yang di lapangan gitu. Wah itu kalau nggak pernah di lapangan, itu langsung terpesona gitu. Wah terpesona, barang mahal itu langsung di-approve gitu. Nah itu yang harus kita jaga bahwa, wah ini di lapangan tidak seperti itu, kita harus mampu menjawabkan pengalaman kita. Nah di sisi lain, kalau negosiasinya terlalu keras, tidak akan win-win. Tidak baik buat bangsa, akhirnya investor lari. Nah itu jadi kemampuan negosiasi, entrepreneurship, dan kompetensi juga penting. Tapi yang lebih penting aja adalah, ini mohon maaf, saya juga sering melihat adalah, begitu duduk dengan orang Indonesia, pedenya setengah mati. Pokoknya berani aja membantah orang Indonesia ini. Begitu yang duduk bule, wah langsung, luang ngeliatin, oh kayaknya nih bule, jauh sekali gitu. Dalam menegosiasi, makanya perusahaan asing, mau besar, mau kecil, selalu bawa orang bule. Karena tahu mereka kok, orang-orang bule, seakan-akan berbeda kontennya. Barang yang sama dibilang, aku ini harganya sejuta, kalau orang Indonesia ngomong, beda sama orang bule yang ngomong. Tapi saya lihat di sini, ada kumpulan orang-orang yang play killer, kelas dunia. Saya rasa bernegosiasi dengan bule tidak lagi canggung. Tapi di pemerintahan mungkin masih banyak gitu. Jadi kalau, apa, dari sisi pemerintahan mungkin tiga itu mah. Yang pertama, entrepreneurship-nya. Yang kedua, kemampuan teknis yang dibantu dengan pengalaman. Yang ketiga itu adalah ilmu kepedean. Yang menurut saya nomor satu, karena kalau orang tidak pede, pengalamannya jadi hilang, Pak. Pas ngomong itu jadi hilang, Pak. Tapi orang yang pede, nggak punya pengalaman, jadi kayak punya pengalaman. Itu boleh-boleh itu, Pak. Betul, Pak. Itu ngomongnya muter sana-muter sana, semuanya terperangah juga. Pas kita sudah meeting, kita cek CV-nya, itu bukan bidang dia. Tapi ngomongnya lebih jago, jadi jago yang orang Indonesia. Jadi saya rasa kalau lebih banyak lagi orang yang duduk di pemerintahan dengan mempunyai tiga hal tersebut, tentunya akan jauh lebih baik. Mungkin sedikit, Pak. Ada lima menit, mengenai teknologi, Pak. Untuk teknologi, mungkin saya bisa menceritakan pengalamannya Pak Arca Gatahar. Beliau waktu itu sempat membuat teknologi ke sini, dengan beberapa orang yang termasuk di dalamnya. Memang, Pak, teknologi yang sudah dipakai di luar negeri, dibawa ke sini karena membawa, nggak ada satu pun mukanya mulai, agak sulit, Pak. Ya. Di pontang sana, pontang sini, lempar sana, lempar sini. Yang pada intinya, ya sulit. Yang, jadi memang, apa, menghargai bangsa sendiri itu, saya senang sekali dengan semangat di sini, menghargai bangsa sendiri itu, ini ya karena saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, banyak sekali orang Indonesia yang jago-jago. Di Texas A&M sama, Pak. Kalau dibilang dari Indonesia ya, udah nggak khawatir mereka dengan nilainya, Pak. Saya nggak pernah dapat, lihat orang Indonesia itu dianggapnya tidak pintar, Pak. Saya kebetulan wakil presiden Permias di sana, jadi banyak ketemu dengan perwakilan graduate student, itu dibilang dari Indonesia, India, Cina, itu kita juga sudah tahu itu nggak diragukan kepintarannya dalam sisi akademis. Etos kerjanya, sehari 24 jam, kerjanya 30 jam, gitu ya. Jadi, tidak ada yang meragukan etos kerjanya orang-orang Indonesia. Tapi, yang tiga hal tadi yang mengetahui. Oke, itu saja, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, berikutnya, mewakili Bukalapak. Ini unicorn kita, nih. Panutan semua anak saya, nih, jadinya. Dan juga panutan istri saya, nih, ya. Pakai belanja, sebabnya. Silahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Fajrim. Kalau tadi sedikit background, saya baru kuliah, belum terlalu lama. Saya lulus, atau saya masuk dari TIP, angkatan 2004, informatika. Setelah itu, ya, langsung, mas telah lulus, membangun Bukalapak. Jadi, Bukalapak itu berdiri di awal tahun 2010. Tiga orang kendirinya, saya sendiri, Mas Zaki, Mas Nugroho. Kebetulan dulu teman di kampus, teman di ITB, teman sejurusan, teman seangkatan, bahkan dengan Mas Zaki, teman sekuasnya juga. Jadi, memang dulu, mungkin selama kuliah, sering mengerjakan tugas bareng, pegadang-pegadang bareng. Jadi, kalau di ITB, ya, tugasnya berjam-jam, dan lain sebagainya. Kalau di informatika, ya, tugasnya bikin aplikasi. Satu aplikasi itu, ya, harus dibikin dalam waktu seminggu, gitu, kan. Jadi, kalau Pak Jokowiok itu bilang, oh, dua minggu jadi, gitu. Kalau di ITB, seminggu jadi, ya, seperti itu. Kemudian, gak lama setelah lulus, kita melihat apa yang terjadi dengan e-commerce industry trend di seluruh dunia, gitu, ya. Kita melihat apa yang terjadi dengan Amazon, Alibaba di China, kemudian Amerika DDB di Amerika Latin. Sehingga kita memiliki ide untuk bagaimana mengaplikasikan atau mengambil inspirasi dari para pemain tadi, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia. Contohnya, Indonesia itu adalah negara yang, apa namanya, sangat bergantung atau sangat besar kontribusi S&P. Sehingga e-commerce yang kita bangun bukan e-commerce seperti Amazon yang dia menjual semua barang sendiri, tetapi lebih merupakan marketplace atau pasar online. Jadi, Bukalapak itu tidak atau bukan pihak penjual, tetapi kita adalah pasarnya. Kami menyediakan platform di mana semua orang bisa berbelanja seperti anak pepat tadi, tetapi juga semua orang bisa berjualan di platform tersebut. Sehingga kalau misalkan sekarang statistiknya, Bukalapak itu ada 50 juta pengguna sekarang, registered user. Dari 50 juta ini, 4 juta di antaranya merupakan juga sekaligus sebagai penjual atau kita memiliki istilah yang kami sebut dengan nama Pelapak. Pelapak. Now, nyambung dengan UKM, ternyata kebanyakan atau bahkan hampir semua Pelapak di Bukalapak ini adalah UKM. Tahunya dari mana? Dari omsetnya. Masing-masing omsetnya mungkin ya hitungannya UKM ya, mungkin sekitar 5 juta, 10 juta per bulan. Tetapi yang baik adalah, yang kami senang adalah omset masing-masing Pelapak ini setiap tahunnya terus meningkat sekitar 2-3 kalifah setiap tahun. Sehingga, memang, sebenarnya apa sih Bukalapak gitu kan, visi Bukalapak kami ingin menaikkelaskan UKM di seluruh Indonesia. Nah, tetapi, kalau ditanya gitu kan, challenge Bukalapak, apa nih begitu kan? Satu soal investasi yang sudah saya sampaikan gitu ya, yang disampaikan Bapak gitu kan, memang Bukalapak ini masih mayoritas lokal per sekarang gitu ya. Tetapi, challenge-nya ke depan, kalau kita membutuhkan investasi-investasi lagi gitu ya, kemungkinan besar jumlahnya nggak sedikit. Dan, terus terang, kalau misalkan ditanya, wah ini beberapa unicorn ada yang mayoritas asing gitu kan, saya agak-agak mengambil jalan yang apa ya, yang mereka atau kami gitu ya, karena saya juga termasuk, memang lebih banyak investor asing yang mau mendanahi gitu loh. Sehingga saya selalu, kalau ada orang yang bilang itu ke saya, saya selalu bilang, yaudah kamu mau jadi investor nggak? Seperti itu. Kalau misalkan dapat investor lokal sih, buat kami ya lebih senang daripada harus memperoleh investor asing. Sehingga, saya selalu, ketika bicara dengan BUMN, ketika bicara dengan investor atau komerat lokal, saya selalu bilang seperti itu. Ya, daripada misalkan diinvestasi oleh investor asing, ya kenapa nggak, bapak gitu, kenapa nggak perusahaan, bapak yang invest gitu kan. Apa namanya, ini sesuatu yang mungkin belum banyak dilakukan, meskipun mulai dilakukan. Tidak tahu beberapa perusahaan seperti kemarin, itu apa ya, Astra kalau nggak salah, baru invest di Gojek gitu ya. Mudah-mudahan ini langkah yang bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia, termasuk juga BUMN. Nah, yang kedua adalah, memang masalah talent. Jadi, di Bukalapak sekarang, kita memiliki lebih dari seribu orang di bidang teknologi. seribu orang yang bekerja sebagai programmer, data scientist, AI, machine learning, IoT, dan semacamnya. Blockchain dan semacamnya. Dari seribu orang lebih ini, kebetulan, hanya tiga orang foreigner. Jadi, ya seribu lebih sisanya adalah talent lokal. Jadi, kami salah satu di antara sedikit perusahaan teknologi yang jauh lebih banyak talent lokalnya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah, kami mencoba menjalin hubungan yang baik dengan diaspora. Jadi, dari seribu lebih ini, kira-kira 200 di antaranya adalah diaspora. Orang yang sebelumnya bekerja, orang Indonesia yang sebelumnya bekerja di luar negeri. Ada yang sempat bekerja di Amazon, ada yang sempat bekerja di Lakuten, ada yang sempat bekerja di e-commerce di Belanda, dan lain sebagainya. Tetapi memang sampai sekarang masih tetap saja talent itu kurang. Ada sekitar 20 ribu CV, apa namanya, di bidang teknologi yang masuk ke dalam kami setiap quarter. Jadi, 20 ribuan ini yang kemudian kami terima itu nggak sampai 100 orang. Jadi, persentasenya nggak sampai 1 persen. Acceptance rates untuk masuk di Bukalapak. Dan itu semata-mata karena skill. Karena untuk masuk menjadi keadaan Bukalapak, kami nggak melihat deadline untuk gimana, kami kasih tes saja. yaudah kamu misalkan programmer gitu ya, yaudah ini ada tes programmer, silahkan. Kalau kamu lolos, baru kita ngomong apa namanya, soal psikologi dan lain sebeginya. Tapi kalau nggak lolos, ya mohon maaf, seperti itu. Jadi, dari sini kita melihat memang masih ada challenge yang perlu di-solve oleh talent lokal tadi. Yang kami lakukan diantaranya adalah menjalin hubungan dengan universitas dan universitas lokal juga. Kebetulan, jenis kami dari ITB, salah satu yang berdekat dengan ITB, kami menjalin kerjasama bagaimana supaya lulusan ITB bisa apa namanya, lebih dekat dengan kebutuhan industri. Jadi kami banyak mengadakan program seperti magang, kemudian bensiswa dan lain sebagainya. Tapi ini kan terbatas ya, kalau dengan satu kampus, dengan kampus lainnya mungkin ya kita nggak bisa dengan seratus kampus susah juga. Jadi memang rasanya hal yang dibutuhkan adalah bagaimana komunikasi yang lebih baik antara kami gitu ya, pelaku industri, Bukalapak dan teman-teman dengan kampus-kampus dan juga mungkin dengan debbit atau aeropinas atau riset riski ya, riset diketi supaya kurikulum yang ada itu lebih nyambung dengan industri, supaya skill-skill yang dibutuhkan itu nyambung juga dengan industri, karena yang namanya perusahaan teknologi atau platform teknologi itu berubah dengan cepat gitu. Kalau kita melihat buku-buku ekonomi seratus tahun lalu sampai sekarang masih telepan. Kalau buku komputer 20 tahun lalu udah gak relevan, buku Windows 95 soalnya, mungkin ada yang gua cek lagi. Unfortunately, beberapa kampus masih menggunakan platform-platform tersebut, bukan pola pikirnya, karena yang penting sebenarnya adalah pola pikirnya, bukan tools-toolsnya. Jadi bukan, oh misalnya dulu mungkin kalau ada yang sepert belajar programming, oh saya dulu belajar Pascal atau belajar Kobol dan lain sebagainya. Yang penting bukan Pascal atau Kobolnya, kadang-kadang sekarang udah gak ada makin, sekarang semua orang makinnya Android gitu kan. Bisa jadi kemudian hari, kemudian ada platform lain yang baru yang berbeda dengan yang sekarang, kita harus belajar lagi. Yang lebih penting adalah bagaimana mempelajari pola pikir misalkan seperti itu. Jadi, hal-hal seperti itu yang mungkin inginnya sih kami sampaikan kepada kementerian pendidikan yang terkait, supaya bisa lebih memenuhi kebutuhan tadi gitu ya, supaya salah satu parametannya yang setelnya lebih tinggi daripada sekarang. Kira-kira itu. Terima kasih. Silahkan. Baik. Yang saya hormati Ibu Hadi, Ketua Umum IABI, kemudian HOS, dan Narasumber, dan tentunya para hadirin sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Um Swastiastu. Pertama-tama tentunya ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya, dan tentunya bagi Angkatan Udara juga bisa dihadir dalam sebuah event talk show yang menurut saya sangat bergensi. Dilihat dari para Narasumber yang hadir, dan juga dari para peserta yang hadir, ini sungguh sangat terbiasa. Kemudian untuk apa namanya yang disampaikan oleh HOS tadi, saya backgroundnya memang dari lulusan Akademi TNI Angkatan Udara. Namun karena waktu itu, nah ini bedanya Akademi Angkatan Udara dengan yang lain, kita bobotnya itu selama pendidikan itu lebih banyak justru teknologi. Jurusannya itu bukan jurusan nembak, jurusan apa, tapi jurusannya ada tiga. Teknik aeronotika, teknik elektro, dan teknik industri. Dimana dengan tiga jurusan tersebut, kita menginduknya adalah kepada ITB. Dan saya kebetulan adalah produk kerjasama pertama antara Angkatan Udara dengan ITB tersebut. Sehingga beliau adalah salah satu guru saya pada saat di kuliah di Gaman di ITB. Kalau di kuliah ada Mas Agus Budun, wah, udah hadir. Beliau juga, Mas Ari Cahyano juga hadir, itu senior saya juga. Jadi, kira-kira begitu backgroundnya. Kemudian, setelah dari pendidikan, saya masuk di skadron. Kebetulan skadron saya adalah di skadron Udara 12 di Fighter, saya di Hawk, kemudian skadron 1. Dan memang, hari-hari saya adalah di skadron tempur, dan juga pernah diterbang di F-16 dan di Sukhoi juga. Ada pengalaman menarik tadi, kaitannya dengan bagaimana orang Indonesia. Itu kadang-kadang yang gak bisa menarik kita sendiri. Kalau di luar, itu lebih dihargai. Ini pengalaman saya. Jadi, saya pernah melaksanakan semacam test flight yang pertama di Ceko, yang kedua di China. di Ceko, itu, waktu itu, counterpart saya adalah para penerbang Neto. Jadi, mereka yang memang terbang di Neto, dan saya adalah salah seorang penerbang yang kalau di skadron sebenarnya gak menonjol juga. Masih ada senior-senior saya yang lebih jago terbangnya dari saya. Namun, dengan kondisi itu pun ketika saya fight dengan para penerbang Neto tersebut, jadi, kita ada yang disebut dengan air-to-air dogfight training dengan menggunakan pesawatnya pesawat dia. Bukan pesawat saya yang biasa saya terbangkan di hariri. Pesawatnya pesawat dia. Namun, dia sebagai joki, saya sebagai joki. Itu, tiga kali engagement, tiga-tiganya saya kill dia. begitu juga ketika kita ada misalnya kerjasama atau latihan bilateral dengan Australia, ada pitch black, ada apa namanya, cobra bull, dan sebagainya. Itu penerbang kita selalu unggul. Ketika dogfight atau pertempuran jarak pendek yang memang mensyaratkan kemampuan skill individu. Namun, begitu perangnya adalah BVR, BVR itu adalah Beyond Visual Range. Berarti yang bicara adalah teknologi. Kalau misalnya si pesawat ini punya AMRAM, misalnya. AMRAM itu Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Percuma, Anda jagoan gimana, tau-tau, sudah fire and forehead. Selesai. Jadi, tidak guna Anda jagoan gimana. Dan itulah kendala kita sekarang. Kemudian, itu kira-kira background saya sedikit. Kemudian, mengenai masalah pendidikan di angkatan udara. Jadi, di angkatan udara yang membahas tentang pendidikan ini adalah ada sebuah badan, ada sebuah komando taktis utama yang disebut dengan Kodiklat AU, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Dimana disitu dia membawai semua jenjang pendidikan yang memang mau tidak mau harus kita laksanakan sendiri. Kalau kita tadi bicara misalnya fokasi dan sebagainya, ini adalah jelas-jelas yang skill-skill khusus yang tidak didapat di tempat-tempat lain. Sehingga kita harus mengembangkan sendiri. Namun, di samping itu juga, di angkatan udara juga kita ada beberapa yayasan. Di antaranya adalah Yasau, Yayasan Angkatan Udara dan ada juga Yasar ini yang bergerak juga di bidang pendidikan. Jadi, karena mengetahui betapa pentingnya masalah pendidikan, sebagai contoh begini. Kita sama, mungkin di Bukalapak harus seribu orang dites segala macam bagaimana yang masuk siapa begitu. Kita juga mengalami kesulitan ketika bagaimana kita butuh perwira yang bisa menerbangkan pesawat tempur generasi 4,5 misalnya. Harga pesawatnya aja Sukhoi 35 itu 85 juta dolar. Satu setengah triliun lebih mungkin. Hanya diolak oleh satu orang. Kalau ada apa-apa selesai berapa kerugian negara. Dan disitu beda dengan teknologi zaman dulu yang memang kalau kita nonton film Pearl Harbor masalah segala macam harus pintar dogfight segala macam ini nanti orang yang mengawaki itu mungkin harus pintar gaming mas Irwan. Karena semuanya sudah teknologinya sangat-sangat sofisticated. Dan mereka itu tidak bisa ujuk-ujuk masuk dididik begitu. Bisa tapi tidak akan terlalu cepat bisa memahami itu semua. Makanya kami sangat berkepentingan untuk mendapatkan SDM-SDM yang unggul. Khusus untuk Yasarini misalnya. Itu kami disana di TN Angkatan Udara Yasarini itu bahkan mulai dari tingkat PAUD TK SD SMP SMA. Itu kita sudah mengembangkan sendiri di Angkatan Udara. Bahkan yang terbaru mungkin beliau juga hadir di Pradita Denggantara adalah bagaimana kita menyadari bahwa perlunya SDM unggul bagi Angkatan Udara yang tidak bisa simsalabit. Kira-kira itu mengapa saya anggap bahwa masalah pendidikan ini masalah penting bagi bangsa ini dan khususnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. First of all thank both Mas Agus dan juga Mas Mirsa udah undang saya untuk berada di tengah-tengah Bapak-Ibu sekalian pada hari ini satu kegiatan yang menurut saya sangat langka di Indonesia. Saya sejak berada di Indonesia itu jarang sekali menemukan satu forum yang bisa challenging our thoughts. Kalau di luar negeri itu sering diadakan diskusi-diskusi yang memang challenging our way of thinking and how we argue each other hanya untuk enrichment. Tujuannya cuma itu. Hanya untuk enrichment. Jadi memperkaya keilmuan dan pengetahuan kita tentang subjek yang dibicarakan. Kalau di sini saya tidak temukan itu. Jadi ketika ada kegiatan ini saya dengan otomatis langsung mengatakan sure I want to be part of it. Sedikit perkenalan saya nama Duyum Lentoro Saya dari 97 sebetulnya sudah di luar negeri untuk tinggalnya. Dari S1, S2, S3 juga kebetulan mendapat kesempatan biasiswa untuk studi di luar. Di S1 dulu sebetulnya dapat biasiswanya dari pemerintah dari kementerian juga melalui program pertukaran. Kemudian pulang ke Indonesia sebentar sibuk dengan coba-coba cari kerja di Indonesia. Kemudian di S2 saya dapat biasiswanya dari Fulbright itu mewajibkan semua scholernya untuk kembali untuk istilahnya kurang kot itu residensi itu itu requirement mereka kemudian untuk memenuhi itu of course setelah master's day oleh universitas saya gak boleh pulang. Jadi dia bilang Duy we really don't want you to go back to Indonesia because you don't really have anything they can guarantee your future their answer well I have to go home because I have this quote and quote oh the country for the scholarship and they say we'll see what we can do jadi dari universitas itu telpon ke Fulbright office yang di Washington dia kantornya sama dengan kantor UN kemudian telpon juga ke Indonesia bilang saya gak mau anak ini pulang sekarang bilang sekarang karena kita butuh sekali orang untuk bantu program so saya diberi biaya siswa S3 dengan kontrak kontraknya adalah saya harus membantu mendirikan program S1 yang mau mereka jadikan sebagai pioneer dan itu belum ada di US jadi kalau tadi disampaikan mas Mirza Michigan State University tempat saya studi itu adalah MIT-nya pendidikan memang jadi semua sekolah-sekolah untuk K12 ya dari kindergarten sampai dengan grade 12 di sekolah di Amerika semuanya itu pasti kiblatnya MSU nah saya dikontrak untuk membangun satu program S1 untuk mencetak guru-guru yang akan menjadi pengajar di sekolah internasional di seluruh dunia nama programnya adalah Global Educator School Program so I want one day kalau kita istilahnya adalah kitchen cabinet jadi bukan kitchen set ya tapi kitchen cabinet kitchen cabinet is a cabinet seperti kalau di negara itu ada menteri kan para kabinet yang membuat kurikulum programnya sampai duktil sehingga selama 5 tahun ke depan itu bisa mencetak lulusan yang betul-betul punya kualifikasi untuk menjadi pengajar di sekolah internasional anywhere in the world it's not just to fit US schools tapi international schools dimana aja jadi itu dan bicara tentang pendidikan jadi kenapa kok mereka justru mau orang-orang bukan dari Amerika sendiri karena kebetulan ketika master saya termasuk salah satu orang yang bandel ya bandel dalam arti saya gak percaya kalau pendidikan itu hanya didapat dari bangku kuliah aja saya explore semua opportunity yang ada di university untuk saya bisa mengembangkan kapasitas pribadi dan yang terjadi saya banyak sekali ikut kegiatan-kegiatan universitas yang itu justru melatih my leadership skills tadi kalau istilahnya dari Pak Suardin itu Suardin Suardin adalah entrepreneurship nah disitu yang ternyata dilirik oleh universitas saya untuk study program untuk ambil PhD saya berhasil membantu mereka untuk membuat program tersebut dan sampai dengan lulusan kedua saya masih bertahan kemudian sejujurnya saya gak ada niatan untuk pulang ke Indonesia karena disana sudah sangat nyaman dengan pekerjaan dan juga pencapaian yang saya sudah raih itu saya bahkan disana mendapatkan penghargaan tertinggi jarang sekali didapatkan oleh orang-orang dari Asia jadi saya orang Asia ter kedua yang mendapatkan penghargaan itu kemudian setelah lulus S3 saya bilang ke departemen ini saya sudah selesai S3 programnya sudah berjalan dan menghasilkan lulusan sepertinya saya harus memikirkan karir yang lain terus saya bilang saya test aja saya bilang saya mungkin perlu pulang ke Indonesia untuk berbakti terus mereka bilang oke if that's the case let me ask you question kamu pulang ke Indonesia what is going to be your job saya bilang gak tahu where are you gonna work gak tahu where are you gonna stay gak tahu semua saya jawab gak tahu so dari semua pertanyaan it's very basic questions dan saya gak bisa jawabnya karena memang saya belum terikat satu institusi di Indonesia So what happened was my professor dia bilang no we won't let you go home saya gak boleh pulang sampai saya coba cara banyak gak bisa pulang juga so okay I'll just stay dan bekerja di sana terus sampai akhirnya ada satu kunjungan beberapa rektor dari universitas negeri yang dulunya adalah menjadi universitas negeri untuk berkunjung ke MSU melihat program pendidikan ternyata yang mau mereka lihat adalah program yang saya dan teman-teman kembangkan the GCP global education program itu nah karena orang dari Indonesia yang datang maka oleh universitas saya yang diminta untuk menemui mereka semua so we take them around for about a week dan di akhir sebelum mereka pulang itu ada salah satu rektor yang bilang gini dengan saya Mas Dwi pencapaian apapun yang Anda sudah lakukan di Amerika dan sangat luar biasa itu kebanggaan Mas Dwi tapi what you did is actually for other people you will be much much better if you could do the same thing for your country itu saya berasa seperti ditampar karena saya punya satu passion untuk kembali ke Indonesia tapi saya gak tahu jalannya karena saya udah mungkin terlalu detached dengan disini sampai kemudian ada ada dia bilang terus kalau saya bilang saya gak tahu kalau Indonesia mau kemana terus dia bilang nanti bisa jadi staff ahli saya di universitas akhirnya saya membawa tawaran itu untuk bilang ke depan saya now I think I know what I can do in Indonesia jadi saya punya tiket itu dan professor saya bilang ok will I go home and see what happened in a year dikasih satu waktu satu tahun untuk melihat perkembangan so I come home to Indonesia bekerja jadi staff ahli rektor untuk bikin membantu percepatan program pasca serjana supaya lebih internasional jadi internasionalization of the graduate school di salah satu universitas di Yogyakarta ternyata kendalanya memang seperti yang dilakukan mas Mirza dengan start up dia dulu saya terlalu awal gitu untuk bergabung dengan mereka so the way they think their perspective about education internalization of education institutions itu masih belum satu rama belum satu frekuensi jadi saya merasa kayaknya saya akan menyenyakkan waktu dan energy yang saya mau invest di sini kemudian saya berniat kembali lagi ke US tapi untungnya sebelum itu terjadi ada salah satu rekan yang mengatakan ini ada satu tawaran pekerjaan untuk di Indonesia tapi bukan dengan Indonesian institutions tapi dengan Australia jadi saya ditawari untuk menjadi project manager di Australia Indonesia Center itu adalah suatu center yang manage penelitian-penelitian antara Indonesia dengan Australia dan saya pikir itu menarik akhirnya saya coba dan sekarang ini sudah berjalan 2 tahun saya melakukan itu which is great it's a beautiful experience background saya S1, S2, S3 memang semuanya di pendidikan jadi dari pendidikan bahasa Inggris kemudian kurikulum dan pengajaran dan S3-nya adalah pengajaran dan kebijakan pendidikan so saya sangat linear dan apa ya memang cintanya dengan pendidikan kalau ditanya topik hari ini adalah education program Indonesia believe it or not dalam kacamata saya pendidikan education is the most sophisticated business ever existed in the world itu saya sangat percaya dengan itu kenapa? kalau kita bicara masalah misalnya orang-orang bilang mungkin oh space engineering mungkin sangat sophisticated kemudian neuroscience mungkin sangat sophisticated tapi mari kita lihat mereka-mereka yang menjadi pakar di bidang kedokteran objeknya itu sangat jelas human body you can see it through many lenses dengan mikroscope dengan semua teknologi you can see it it's obvious in a sense begitu juga dengan engineering yang lain education on the other hand itu menangani sesuatu yang sangat abstract the human mind and the human soul coba bagaimana kita bisa memastikan apa yang terjadi dengan pikiran manusia dan apa yang terjadi dengan jiwa atau hatinya manusia gak ada seorang pakar sekalipun yang bisa memprediksi what people gonna think and how they feel about experiences itu susahnya pendidikan jadi kalau kita bicara tentang tentang dasarnya pendidikan itu kalau para penggiat kurikulum gitu ya saya bilangnya ada 4 hal yang harus dipahami betul jadi the classroom common places itu yang pertama adalah students yang kedua itu adalah teacher yang ketiga itu adalah context dan yang keempatnya adalah my view kalau students itu sangat bergantung pada input siswanya seperti apa bagaimana apa namanya culture dia di rumah di lingkungan segala macam ya kemudian kita bicara content yang adalah kurikulum itu sesuatu yang memang dibuat oleh pakar-pakar kurikulum bisa juga dengan gurunya atau juga ada expert yang dirugakan aspek dalam pendidikan yang menurut saya yang jadi juru frontliners ujung tombaknya itu adalah guru ini seringkali mendapatkan fokus yang sangat kecil tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara juga kebijakan-kebijakan dari pemerintahan itu terlalu fokus pada kurikulumnya kenapa? karena kurikulum itu sesuatu yang sangat mudah untuk diotak-atik sebetulnya terima kasih